ini bila ada juri yang mau nyolong motor kita otomatis jangan menyalakan kucik untuk on dan maling pasti akan kabur karena orang nyolong pakai kucik-kuci teh oke selamat sore guys pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi tips antara bikin alarm motor dengan modal yang cukup murah harian sama 10.000 rupiah kita perlukan kabel saklar untuk motor saya cbr150r ini juga bisa dipakai di ismo motor untuk kisip dasar alam saya itu saya ambil dari klakson dari sini kita ngambil dari kabel klakson karena jika motor dinyalai, alarm dinyalai, son otomatis terbunyi kencang dan bikin maling hati terbirit-birit untuk motor cbr150 pada panel ini kita bisa melihat sempurna nah untuk cbr150 kita ketik kabel bodinya disini kita lihat nah disini kabel bodinya untuk klakson kabelnya itu berwarna hitam kita bisa lihat hitam paling pojok dan warna coklat nah oke setelah kita menemukan kedua kabel tersebut kita bikin jumper kedua kabel tersebut dengan dua kabel yang berbeda oke untuk warna hitam saya pakai kabel warna biru ini dan saya jumper menurutnya begini sesuai dengan warna hitam oke kalau bisa jumpernya yang rapi menurutnya supaya nggak pengeflat dan untuk yang warna coklat ini saya pakai kabel kuning sesuai dengan jalurnya oke setelah itu kita pakai kabel tersebut kita sambungkan ke saklar nah disini ada saklar saklar ini fungsinya untuk on-off pin dari alarm anti maling gitan oke seperti ini ini ada dua tiga buah kaki kita pakai yang dua aja yang sebelah kiri aja nih kiri dan tengah A1 dan yang A2 nggak perlu dipakai oke sekarang kita coba kita coba hidupin motor kita dulu oke sekarang tanpa alarm oke motor bisa dicuri dengan gampang dan langsung bisa dinyalakan bisa dibuah kabur kita sekarang coba pakai alarm kita nyalakan posisinya ke on ini bila ada juri yang mau nyolong motor kita otomatis jen mau nyalakan kucing kontak on dan maling pasti akan kabur karena orang nyolong pakai kucing T setelah kunci kontak on ini aman nggak bakal ganggu kelistrikan murah meriah dan dijamin motor anda aman karena motor nggak bisa dinyalain dalam pelaksanaan cekacang itu dan orang di sekitar pasti akan curiga untuk itu kita pakai alarm sederhana ini cukup menantu menjaga motor kita untuk saklar sendiri terserah mau ditaruh dimana sesuai dengan keinginan kita bisa dibawa jok sini bisa di depan pokoknya cari tempat paling aman untuk menambah keamanan lagi kita pindah klakson kita ke tempat yang lebih aman untuk CBR tentaknya kemarin disini ini sangat rewan sekali alhamdulillah malingnya cukup kerja dia bisa mencabut kabel klakson dan klaksonnya pun mati motor bisa dicuri nah waktu itu saya pindahkan ke sini nah disini posisinya aman tertutup oleh cover body oke mungkin ini sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat oke kita coba lagi posisi on terima kasih terima kasih selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapat terima dengan baik oke selamat siang guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih